Hai Coba kita buka Oke oke sudah tidak bisa ya maaf untuk keluar silahkan gunakan tombol exit kita klik exit maka bisa keluar coba kita coba misalkan kosong kita klik login tapi maaf password password masih kosong silahkan diisi ketika diisi namun misalkan salah klik kembali maaf password masih salah silahkan ulangi lagi untuk keluar tidak bisa coba kita kasih password yang benar kemudian login maka akan tampil login sukses selamat datang di aplikasi scan membaru jadi misalkan ketika diklik Oke maka langsung masuk di dalam Microsoft Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ini jumpa lagi di saya Deddy Mustafa di Deddy Torajaman pada kecepatan ini saya ingin berbicara bagaimana cara membuat form login di Microsoft Excel dengan hanya menggunakan password saja secara tutorial saya yang lainnya sudah ada cara membuat form login namun yang berbeda ini hanya dengan password kita dan password ini kita letakkan langsung di dalam visual basic dan pada saat Excel dibuka form loginnya muncul namun Microsoft Excel nya tetap tertutup tidak terbuka ketika pengguna mengetikkan password namun passwordnya salah ketika diklik login maka akan ada tampil informasi yaitu password masih salah atau ketika pengguna tidak memasukkan password selanjutnya di klik login juga akan tampil bahwa password masih kosong harus diisi atau pengguna ingin keluar menggunakan tombol close bawaan Microsoft Excel ketika diklik maka juga akan ada informasi yaitu untuk keluar agar menggunakan tombol exit ketika diklik tombol exit maka form login langsung keluar tanpa bisa masuk ke dalam Microsoft Excel namun ketika pengguna mengetahui passwordnya dan diklik login maka akan tampil informasi bahwa selamat datang di scan aplikasi lembaru jeniswa ketika diklik OK maka akan langsung masuk ke dalam Microsoft Excel jadi sana anda akan memberikan bagaimana caranya membuat form login di Microsoft Excel yang hanya dengan password saja dan passwordnya itu kita langsung letakkan dalam visual basic jadi ikuti terus video ini kita selesai sehingga suara-suara yang ingin membuat form login dengan menggunakan Microsoft Excel dapat membuatnya dengan penandara langsung saja kita menunjukkan tutorialnya kita buka dulu Microsoft Excel nya ini adalah contoh Microsoft Excel yang akan kita buat form loginnya yang pada tutorial saya sebelumnya kita sudah membuat buttonnya dengan menggunakan custom ribbon selanjutnya kita akan buat form loginnya disini untuk Microsoft Excel nya kita sudah menjadi makro enable urdo agar visual basic nya dapat bekerja dengan baik baik langsung saja kita buka karena disini sudah tidak ada developer silahkan support Excel untuk masuk ke visual basic support Excel bisa menekan tombol Fn Altan F11 untuk masuk ke visual basic selanjutnya kita akan buat satu user form kita klik disini kemudian user form selanjutnya kita klik pada bagian user form untuk namenya biarkan seperti itu kemudian pada caption nya kita bisa ubah misalkan form login password misalkan selanjutnya kita akan tambah satu frame biar tampilannya bagus kita klik frame selanjutnya kita drag di dalam user form selanjutnya pada caption frame 1 ini kita hapus selanjutnya kita akan buat 3 label dan 1 tag box kita buat label pertama dulu kita drag selanjutnya pada bagian caption kita kita ubah misalkan misalkan silahkan login password misalkan selanjutnya font nya kita bisa rubah misalkan ini misalkan besar 20 volt selanjutnya pada bagian tag bobble line dari tag login live kita ubah menjadi center selanjutnya kita tambahkan satu label lagi di sini misalkan di sini misalkan di sini misalkan kemudian pada bagian caption kita ubah misalkan password misalkan untuk font nya kita ubah juga mungkin tetap toma kita buat 14 klik ok selanjutnya kita buat tag box satu tag box disini kita klik tag box kemudian kita drag di sebelah password oke selanjutnya pada bagian back style pada bagian back style kita ubah menjadi penamparan kemudian hurufnya juga kita sesuaikan besarnya menjadi 14 kita sesuaikan dengan password tadi selanjutnya pada border steel dari border steel non kita ubah menjadi steel link single kemudian border color nya kita ubah menjadi warna warna putih selanjutnya pada bagian password kita ketikkan disini tanda bintang agar nanti hanya tampil bintang saja selanjutnya for color nya kita ubah menjadi warna putih juga selanjutnya kita tambahkan satu image disini nanti supaya ada tampilan untuk gembok kita klik kemudian kita drag oke selanjutnya pada bagian picture kita klik untuk kita ambil gambar gembok nanti silahkan sobat excel download gambar gembok cukupannya di google oke kita misalkan gunakan ini selanjutnya open gambarnya masih besar agar gambarnya kurang agar gambarnya kecil pada bagian fitur size mode kita ubah dari size mode Clip menjadi strength oke maka sudah kecil selanjutnya kita tambahkan dua button atau tombol yaitu tombol untuk login dan keluar kita klik button selanjutnya kita drag oke selanjutnya untuk nama kita bisa biarkan seperti ini atau kita ubah misalkan button login misalkan selanjutnya pada captionnya kita ubah menjadi login fontnya kita ubah kita buat bold kemudian 14 selanjutnya ini kita bisa copy ctrl C kemudian klik kembali kemudian ctrl V untuk kita buat button yang kedua kita ubah untuk button kedua misalkan disini button exit kemudian pada bagian caption kita ubah menjadi exit misalkan selanjutnya pada bagian login kita bisa rubah back color nya mungkin menjadi warna biru for color nya warna putih by contrast exit nya kita ubah menjadi warna merah for color nya kita ubah menjadi warna kuning misalkan selanjutnya kita tambahkan satu label di bawah sini pada caption nya misalkan kita tulis di sini kreasi nanti dari sobat saja silahkan diubah sesuai dengan keperluan sahabat punya fontnya kita ubah menjadi 10 beran selanjutnya kita ubah teklan yang menjadi center selanjutnya kita akan tambahkan gambar itu pada bagian frame kemudian pada bagian tekstur kita klik tekstur dan kita bisa masukkan gambar silahkan nanti sobat ekstur download gambar yang sahabat ekstur sukai misalkan gambar ini klik open selanjutnya agar ini tidak tanpa ada warna putih blok bisa menekan ctrl kemudian blok ketiga-tiganya pada bagian backstill kita ubah menjadi transparan kemudian for color nya kita kita ubah menjadi warna putih Oke selanjutnya kita klik pada bagian form login nya kemudian kita juga akan berikan warna pada bagian back color ini menjadi warna merah supaya tepinya berwarna merah supaya tampak bagus selanjutnya diatur besar tepiannya selanjutnya kita akan memasukkan script untuk login dan exit namun sebelum kita masukkan script untuk login dan exit kita klik dulu di bagian tekbok di sini kita lihat sini ini masih tekbok satu karena nanti akan mempengaruhi script yang akan kita masukkan terubah dulu di sini namanya misalkan menjadi txt pass maksudnya untuk teks password ini yang namanya adalah txt pass untuk passwordnya jadi kita klik button login dua kali kita klik dua kali maka akan muncul private sub button login underscore klik sesuai dengan nama yang ada di sini selanjutnya kita akan deklarasikan dahulu yaitu misalkan dim pass string selanjutnya enter selanjutnya untuk isi passwordnya misalkan saya buat din db pass string ini untuk isi passwordnya selanjutnya pas sama dengan ini tadi namanya txt pass kita klik dulu ini namanya txt pass kita masuk sini txt pass ini tadi tidak boleh oke salah karena di tutorial saya sebelumnya untuk membuat form login banyak yang bertanya kenapa tidak bisa bekerja scriptnya karena disini ada kesalahan disini biasanya kita disini menggunakan txt pass maka di dalam script tadi juga harus menggunakan txt pass jika disana tadi hanya text box 1 berarti disini luar sama namanya text box 1 oke selanjutnya dot text selanjutnya enter selanjutnya untuk isi passwordnya tadi namanya db pass sama dengan tanda ketik misalkan saya buat passwordnya 12345 misalkan tanda ketik selanjutnya jadi nanti jadi passwordnya adalah ini 12345 ini contoh saja selanjutnya jika password sama dengan db pass maksudnya passwordnya sama seperti yang sudah kita tulis disini selanjutnya den kita akan berikan pesan yaitu msgbox pesannya misalkan selamat datang di aplikasi scan membaru jeniswa ini kita buat pesan juga yaitu menggunakan vb di sini misalkan vb informasi klik vb informasi koma misalkan pesannya login sukses misalkan selanjutnya jika bisa masuk maka bisa langsung keluar dari user form kemudian masuk ke dalam Microsoft Excel yaitu unload me selanjutnya selanjutnya else if jika passwordnya kosong sama dengan mpd dan jika passwordnya kosong kita juga akan beri pesan atau copy saja msgbox misalkan maaf password masih kosong silahkan di sini ya kan selanjutnya sama kita buat pesan yaitu kita bisa menggunakan vb critical vb critical ini yang menggunakan tanda silang kita klik jika informasi nanti yang ada tanda huruf i vb critical selanjutnya misalkan di sini pesannya adalah password kosong misalkan selanjutnya enter selanjutnya jika pengguna memasukkan password namun salah kita juga akan buat pesan kita buat dulu healthy t2 kita copy saja ctrl c ctrl v misalkan maaf password masih salah silahkan ulangi lagi misalkan sama kita buat vb juga nomor ini vb eklamasi kita klik eklamasi eklamasi ini yang tanda seru selanjutnya pesannya misalkan salah password misalkan selanjutnya enter selanjutnya kita tutup ifnya di atas ada if kita tutup lagi yaitu end if selanjutnya enter oke ini sudah selesai selanjutnya kita masuk lagi untuk form exitnya kita klik dua kali pada button exit yaitu akan muncul private sub button exit underscore klik sesuai dengan nama di sini button exit jika tadi tidak dirubah maka di sini juga akan mengikuti sama seperti di sini selanjutnya agar dia bisa langsung keluar tanpa bisa masuk ke dalam Microsoft Excel kita tuliskan script disini this workbook.close save change t2 sama dengan true enter selanjutnya agar form login ini dapat muncul ketika Microsoft Excel ini dibuka kita harus tambahkan suatu script disini ada tis workbook silahkan klik tis workbook dua kali maka akan masuk di dalam vb nya tis workbook kemudian kita klik kebalikan general kemudian workbook maka disini akan ada muncul yaitu private sub workbook underscore open and sub selanjutnya jika kita hanya tulis langsung user form 1.so ketika kita simpan maka nanti pengguna masih bisa masuk di dalam Excel kita coba ya kita simpan keluar selanjutnya keluar ini coba kita buka ini form loginnya sudah muncul namun Excelnya tidak tertutup selanjutnya ini juga masih berfungsi oke kita bisa perbaiki masuk kembali visual basic tekan dengan fn alt dan f11 masuk ke workbook kita tambahkan script disini diantara user form 1 yaitu application dot visible sama dengan false kita klik dua kali false selanjutnya enter selanjutnya kita tambahkan di bawahnya sama application visible kita copy saja namun di sini adalah true oke selanjutnya kita simpan selanjutnya kita keluar keluar lagi coba kita buka oke form loginnya sudah muncul dan Excelnya tetap tertutup coba kita masuk kemudian login sudah muncul kemudian klik ok tapi ketika ini terakhir di analisis nanti ketika masuk kembali posisi di analisis dia tidak bisa di tab home karena itu kita harus tambahkan script baru disini tadi sebelum user form diatasnya user form 1 agar selalu agar selalu ketika Excel dibuka pengguna bisa login dan terbuka langsung pada set home saja yang terbuka saya tuliskan tambahkan disini yaitu set set dengan belakang pakai S karena disini setnya lebih dari satu selanjutnya berkurung tanda petik kita beri nama untuk setnya disini setnya set 1 beri nama home kita tuliskan disini home selanjutnya tanda petik kurung selanjutnya dot activate jika disini menggunakan set 1 saja ya silahkan nanti selanjutnya tulis disini sesuai dengan namanya set 1 atau pakai nama yang lain silahkan diketik sesuai nama yang ada disini oke selanjutnya kita save kita keluar ini posisi di analisis harusnya nanti kalau masuk berarti dia ada di set home disini kita masukkan password login oke masuk di home namun kekurangannya disini ketika pengguna juga tidak tahu passwordnya namun mengklik tanda close maka pengguna bisa langsung masuk ke dalam Microsoft Excel jadi perlu kita tambahkan script disini tadi di login tadi di user form di bawah sini agar pengguna tidak dapat menggunakan tombol close ini baik kita tambahkan password script yaitu private sub user form underscore query close buka kurung cancel as integer cancel as integer close mode as as integer tutup kurung enter maka akan muncul di bawahnya adalah n sub selanjutnya kita tambahkan disini on error go to query close error number hardler selanjutnya enter if close mode sama dengan 0 then cancel sama dengan true selanjutnya enter kemudian ketika tombol jadi di klik kita juga akan buat pesan kita copy saja kita disini msgbox misalkan maaf untuk keluar silahkan gunakan tombol exit misalkan sama kita buat vb disini vb critical yang tanda silang selanjutnya pesannya misalkan info exit selanjutnya selanjutnya kita tutup dengan and if kita ke atas ada if kita tutup dulu and if selanjutnya exit sub query close error hitler atau copy saja di t2 selanjutnya kita tambahkan disini resume next selanjutnya enter oke maka nanti tidak dapat digunakan tombol tadi coba kita simpan dulu kita keluar kita keluar lagi coba kita buka oke oke sudah tidak bisa ya maaf untuk keluar silahkan gunakan tombol exit kita klik exit maka bisa keluar oke coba kita coba misalkan kosong kita klik login tampil maaf password masih kosong silahkan diisi ketika diisi namun misalkan salah klik kembali maaf password masih salah silahkan pulang lagi untuk keluar tidak bisa kita coba kita kasih password yang benar kemudian login maka akan tampil login sukses selamat datang di aplikasi scan lembar jadis ketika di klik oke maka langsung masuk di dalam crossfx ya baik selanjutnya kita kembali ke visual basic selanjutnya kita akan kunci visual basic ini script ini tadi agar aman scriptnya silahkan klik pada bagian vb project angker meter 1 selanjutnya klik kanan selanjutnya vb project protection selanjutnya protection selanjutnya klik pada log project for viewing kami berikan password sini misalkan 12345 diulang hal yang sama selanjutnya klik ok selanjutnya jadi save coba kita keluar kita keluar lagi coba kita buka kemudian coba kita masuk dulu login masuk di visual basic oke sudah terkunci sudah tidak bisa ketika orang tidak mengutai passwordnya waka tidak bisa masuk baik mungkin cukup sekian tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudian bermanfaat untuk semua textual semoga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih